Tiga pelaku perusahaan mobil di Jagakarsa Jakarta Selatan ditangkap polisi. Perusahaan mobil di latar belakangi perselingkuhan. Masa mengejar mobil tersebut karena diduga membawa kabur istri orang. Salah satu tersangka merupakan suami dari wanita yang diduga perselingkuh. Butuh dari pengerusakan mobil oleh sejumlah warga Jagakarsa Jakarta Selatan pekan lalu, polisi akhirnya menangkap tiga pelaku pengerusakan. Aksi pengerusakan yang kemudian viral di media sosial ini diketahui berlatar belakang kasus perselingkuhan, di mana suami korban memergoki istrinya hendak pergi bersama pria lain. Teriakan maling oleh sang suami yang membuat warga terprovokasi, hingga pemilik mobil menabrak beberapa pengendara karena panik. Dari tiga orang yang ditangkap, salah satunya adalah Sanusi, yang diketahui sebagai suami MF, wanita yang diduga berselingkuh. Nah terhadap orang ini, karena ada provokasi dan juga perkataan maling, sehingga dia takut, akhirnya melancing dan memprovokasi masyarakat sekitar, mengakukan kekerasan bersama-sama, termasuk yang bersangkutan ini. Sehingga korban mengalami luka-luka dan mobil korban itu hancur. Terhadap kasus laka lantas akibat ditabrak, saat lantas Polis Jakarta Selatan telah menetapkan tersangkannya, yakni suami pelaku selingkuh. Sementara untuk ketiga pelaku pengerusakan, mereka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sanyangbati, I News, melaporkan.